Motor unit ready stock kita yang siap kalian pinang Yang satu itu unit Yamaha Bison Konsep Brad KV Yang warna di motor ini full black semua cuy Semua body kita full handmade Gak ada beli yang di toko tinggal pasang Nah ini unit Brad KV tahun 2011 Yang posisi ready nya asik banget dan anti pegel-pegel Unit ready stock Meos Kremler Ini Yamaha Bison sama tahun 2010 ke atas Kalau kalian lihat-lihat sih sebenarnya hampir mirip-mirip BMW R90 ya Oke halo balik lagi bersama gue Ahmad Karel Adif dari AKG Rats Jadi pada video kali ini pada episode kali ini Gue bakal ngebahas motor yang ada di belakang gue ini Motor basic nya dari Yamaha Bison semua ada 3 unit Jadi sebelum kita masuk ke video inti Seperti biasa sih kita bumper dulu Let's go Nah oke langsung aja kita lanjut untuk ngebahas 3 motor ini Motor unit ready stock kita yang siap kalian pinang Jadi pada video kali ini bukan hanya di Instagram saja Tapi di Youtube pun kita bakal spill semua ini Ini ready stock kita yang sudah siap kalian bawa dan kalian pinang Dan kalian taruh di garasi kalian Tapi ada beberapa yang belum jadi juga Cuman yang jadi ini 3 unit ini cuy Jadi kita akan bahas unit ini satu persatu Secara singkat aja supaya tidak makan durasi juga Jadi pada video kali ini jadi stay tune aja untuk video kali ini Bakal gue kasih juga video detailnya nantinya Seperti motor ada yang satu, dua, tiga Ini yang satu itu unit Yamaha Bison Konsep Drat Cafe yang warna di motor ini Blue black semua cuy Yang satunya Neo Scrambler warna merah ini Yang satunya lagi sama Neo Scrambler dari Yamaha Bison juga cuy Jadi kita mulai dulu dari motor ini Dengan tangan ini ada Yamaha Bison yang tadi yang pertama Yang konsep Drat Cafe Konsep ganteng banget nih Kalian lihat di motor ini Semua body kita full handmade Gak ada beli yang di toko tinggal pasang Jadi di bengkel kita itu semuanya handmade Dari mulai tanki, cover aki Box kelistrikan Terus sampai Dugas Pakura itu kita handmade cuy Sampai framenya juga Jadi gak ada tuh tanki yang sama Di online-online Karena kita emang sesuai dengan bentuk apa yang kita inginkan Jadi gak ada kembarannya Kecuali bingkel kita yang buat Nah ini unit Blat Cafe Tahun 2011 Ini warna hitam dominannya Gimana gue bakal review singkat? Dimulai dari kaki ke depan dulu Motor ini masih menggunakan velg bawaan Yang kita tutup wheel drop Dan menggunakan ban tipe klasik dari Swallow Dengan ukuran 400 di bagian depan Dan 4,5 di bagian belakang Sementara untuk shock atau suspensi di bagian depan Ini masih original Dari motor ini bawaan Masih menggunakan original Yamaha Bison Yang dengan ukuran itu 43 Cukup besar Yamaha Bison Jadi gak perlu diganti untuk konsep ini Dan ini dia detail dari motor ini Ini tanky nya yang tadi udah gue bilang handmade Kita langsung lanjut ke bagian lockout di motor ini Stang nya nih Stang nya karena Karena Drat Cafe Di sini gue menggunakan stang Clubman Yang posisi ready nya asik banget Dan anti pegel-pegel Gue udah nyobain motor ini Gue udah tes red Juga Sudah gue isi juga Jadi ini anti pegel-pegel Club Jadi ini Dan untuk lanjut ke bagian lampu Kita masih menggunakan demaker original import Ini Dan untuk speedometer nya Sama menggunakan speedometer babon digital Untuk hand grip nya yang di luar hitam Karena ini berat kafe Kita pakein Spion bar end Pada projek kali ini Kita langsung lanjut lagi ke bagian belakang di motor ini Job nya kita custom juga Menggunakan bahan kulit MBTEC Yang kita motif Garis-garis seperti ini Ini full jahitan Full handmade dari kita Untuk bagian chain nya Sama seperti depan Chain after market Ini Dan belakangnya itu Pake stop lamp Marco Ditambah di motor ini Body-body Supaya tambah kekar di motor ini Kita tambah lagi nih Di bagian bawahnya Ini ada engine work Dan ada di bagian bawahnya lagi Ada skid pad Dan kenalpot motor ini Semua menggunakan kenalpot Full system Full stainless By AKG Red Spark Dan ditambahkan di bagian belakang Ada sparkboard Dan wood guard Supaya tidak nyifrat ketika hujan Jadi gak usah takut Kalau hujan bang nyifrat atau enggak Ini enggak Karena kita sudah aman Pake mood guard Ini dia untuk review dari full black ini Kita langsung lanjut lagi Kesebelahnya Mungkin kalian bisa lihat video detailnya nanti Dari motor ini Atau ada yang kurang bisa kalian tanyakan Kita langsung lanjut lagi Ke yang sebelah sini Unit ready stock Meos Kremler Ini Yamaha Bison Sama tahun 2010 ke atas Gue agak lupa ini Kayaknya 2011 Ini sama banyak Tapi menggunakan ban street enduro Dengan ukuran 120 Bagian depan Belakangnya 140 Dan ditutup oleh Velaknya Menggunakan wheel dog Bagian depan dan belakang Menambah aksen Pandat di motor ini Sok suspensi pada motor ini Masih menggunakan Suspensi original Di bagian depannya Belakangnya menggunakan Suspensi dengan ukuran 340 mm Sama seperti Sampingnya Oh iya tadi gue lupa Sama itu menggunakan 340 yang Tapi yang tipenya tabung Yang ini enggak Dan untuk lampunya Kita menggunakan lampu Demaker report Dengan ukuran 5,75 inch Speed onnya kita Menggunakan Cepada babon Sangnya kita menggunakan Sang fatbar pada Kali ini Dan Sebenarnya kita menggunakan Bar M Yang semodel seperti ini Ini dia gokil banget Klasik tapi modern Ini dia Cocok konsep ini Dan tanky nya Yang kita bilang dari awal Kita handmade Jadi enggak ada yang Berkena rupa ini Bentuknya Ada yang ala-ala BMW M Cuma ini beda Kalau kalian lihat Detailnya itu pasti beda Disini juga sampai Cover samping-sampingnya Yang detail 3 bagian ini Kita semuanya handmade Jog nya juga Kita menggunakan Jog kulit MBTX Sama tapi Motifnya berbeda Kita tambah aksen Setengah garis-garis Yang polos Dan kita tambah Tali disini Ini gokil banget sih Dan untuk Bagian Yang lainnya Seperti skidpad Juga kita tambahkan Engine kuat juga Kita tambahkan Kenal pot sama Juga menggunakan Tennis dan tutup aki Di motor ini Menggunakan tutup aki Untuk ninja air Jadi ini bahannya besi Bukan yang plastik Insya Allah Bakalan kuat Dan bakal tahan lama Dan untuk bagian belakang Kita tambahkan Yang lebih asik Di motor ini Karena Agak modern Dan gue bikin Ini agak-agak adventure Agak-agak Scrambler Gue tambahkan Backtrack Di bagian belakang Di motor ini Bisa ditaruh Bagian bawah Dan bisa ditaruh Bagian samping Tas nih Apa kalian Ingin pasang tas Oh iya Ini juga bisa Dicopot Pasang Semuanya Ini bisa dicopot Atau kalian mau Copot yang sebelah Sininya juga Bisa banget nih Dan kenal potnya Di sini Kenal pot menggunakan Full system Yang bertiba Megapon Di bagian ini Dan ini dia Unit kedua kita Kita langsung lanjut Lagi unit Kesamping kita Ini Ini Ada Yamaha Sama Yamaha Abison Karena 3 unit Yang ditaruh Ini sama-sama Konsepnya Neo Scrambler Ini dia Cuman Bedanya ini Menggunakan jari-jari Banyak sama Menggunakan 120 Street Enduro Dan bagian belakang Menggunakan Dengan ukuran 140 Depannya 120 Jari-jarinya Pelkan menggunakan Ukuran 300 Di bagian belakang Yang belakang Ukuran 3,5 Sama bodi Bodinya kita handmade Dan hampir sama Bentuknya Cuman yang ini Agak panjang Karena Dimensinya kita bedakan Dari satu sama lain Kita emang Karena handmade Gak akan sesuai Jadi kita sesuai Selera kita aja Yang kita jual Ditambah Lampunya sama Semuanya kita menggunakan Demaker Ada di bagian topi Di motor ini Yang asik Di bagian ininya juga Sepakura Kita dudukannya Kita bikin Handmade Jadi berbeda Looknya seperti ini Kalau kalian lihat-lihat Sebenarnya Hampir mirip-mirip BMW R90 Dan yang bagian beda Di motor ini juga Yang selain jari-jari Ini juga Spionnya menggunakan Spion High Sider Di bagian depannya Cuy Bukan pakai Spion Bar M lagi Sama menggunakan Sikit bed Cuman modelnya beda Yang sono kecil Yang ini Agak besar Cuy Melindungi bagian Kenal pot juga Menutupi Dan ditambah Aksen Krum Tipis-tipis Di bagian sini Ada di bagian Penahan Tab Kanan kiri Dan tutup trombol Sampai napgira Ini kita krum Jadi detail dari motor ini Asik banget Back racknya juga sama Modelnya Dan ininya juga sama Joknya Yang back racknya Bisa dicopot pasang Ini sama menggunakan Shock breaker Dengan ukuran 340 Yang warna full black Ini Dan ini dia Motor Unit Redistock Kita ada 3 unit Jadi buat kalian Yang gak mau Lunggu lama Atau Nanya-nanya Berapa Lama Berapa lama Ini unit yang cocok Buat kalian Berapa sih bang Harganya Oke Gue bakal spill Pada Video kali ini Yang sebelah kiri Ini 25 juta Jadi 24 juta Aja Khusus bulan ini September Dimulai dari Video ini Muncul Dan Yang ini Dari 25 Jadi 24 Aja Sama Seperti yang Ini Di samping ini Yang ini Dari 26 Jadi 25 juta Aja Dan yang spesialnya Satu lagi Free ongkir Untuk pulau Jawa Dan Bali Dan ditambah Free helm Dari Kita Jadi kalian Sudah pakai tengkap Dapat motor Sudah free ongkir Tinggal nunggu di rumah Dan Dapat helm juga Sudah safety Jadi buat kalian Diluar pulau Jawa Balik Tenang aja Kita kasih diskon Potongan harga Untuk pengirimannya Jadi buat kalian Yang minat Untuk unit ready Stock kit 3 ini Kalian bisa Follow instagram Kita Di Akgres.id Official Tiktok kita Di Akgres.id Jadi buat kalian Yang kepo Bisa langsung aja Wa Admin kita Yang ada di bio Buat nanya Masalah spek Atau masalah harga Yang kurang detail Pada video ini Kalian bisa tanyakan Atau Bisa langsung aja Tulis di kolom komentar Mungkin Sekian aja Video dari gue Untuk review motor ini Nanti next berikutnya Gue bakal bikin Test rate motor ini 3 unit motor ini Kita akan test rate Jadi Gimana menurut kalian Unit ready stock kita Silahkan share di kolom komentar Dan lupa juga Follow instagram personal Gue di Akadif Banyak 3 So Langsung aja Kita Udahin Karena Udah Mau matripe juga Jadi udah lumayan gelap Jadi thank you Yang udah nonton video ini Sampai habis Dan buat kalian Gue ingetnya yang minat Bisa langsung aja Klik WA admin Yang ada di bio Atau di link deskripsi Gue taro deh Jadi mungkin sekian Video dari gue Thank you for watching Udah nonton video ini Sampai habis Dan Gue matri Sampai jumpa di video berikutnya Dan Jangan lupa terus Berkarya Thank you Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih